Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Amalia Fahri Jurusan Otomasi Sistem Permesinan Politeknik Ati Makassar Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dasar telekomunikasi Baik, saya akan menjelaskan 3 rangkaian yang kami buat Yang pertama, Pulse Width Modulation Amplitude Modulation Dan Function Generator Pertama, saya akan menjelaskan Pulse Width Modulation Komponen yang kami gunakan yaitu LM324 Potensiometer Dan Terminal Block 4 Pin Pulse Width Modulation adalah Cara memanipulasi lebar sinyal yang dinyatakan dengan pulsa Dalam satu periode untuk mendapatkan tegangan yang berbeda Jadi, fungsi dari Pulse Width Modulation adalah Mengubah-ubah lebar sinyal sehingga mendapatkan tegangan yang berbeda Dan frekuensi yang tetap Di sini terdapat rangkaian PWM Ini sebagai simbol dari trimpot atau potensio Function Generator Function Generator sumber 5V Dan ini adalah IC LM324 atau komparator Di sini terdapat gelombang segitiga yang dibangkitkan dari Function Generator Gelombang segitiga ini atau sinyal segitiga merupakan input dari komparator pembanding atau IC LM324 Di sini juga terdapat sinyal kotak sebagai output dari PWM atau Pulse Width Modulation Saya akan menjelaskan sedikit prinsip kerja dari Pulse Width Modulation Di sini terdapat tegangan referensi Apabila tegangan referensi dinaikkan, maka sinyal kotak atau output akan menyempit Sedangkan apabila tegangan referensi diturunkan, maka output atau sinyal kotak tersebut akan melebar Jadi, mari kita lihat simulasi dari osiloskop Ini adalah simulasi dari PWM Pulse Width Modulation Saya menggunakan osiloskop untuk menampilkan output dari PWM Nah, di sini saya menggunakan power supply dengan input tegangan 12V DC Dan Function Generator dengan input gelombang sinus Di sini, PWM dapat mengubah lebar pulsa dari gelombang kotak Seperti yang terlihat Yang kedua, saya akan menjelaskan rangkaian Amplitudo Modulation Komponen yang kami gunakan adalah IC LM324 2 buah, resistor 5 buah, potensio meter, terminal block 4 pin 2 buah Amplitudo Modulation adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal kerir Atau membawa sedemikian rupa sehingga Amplitudo sinyal kerir berubah sesuai perubahan tegangan sinyal informasi Di sini terdapat rangkaian Amplitudo Modulation Ini adalah rangkaian penjumlah Ini adalah rangkaian kooperator Di sini terdapat sinyal informasi, indeks, kerir, dan output Indeks adalah ukuran seberapa dalam Sinyal informasi memengaruhi sinyal kerir Di sini saya akan menjelaskan sedikit prinsip dari Amplitudo Modulation Di sini terdapat sinyal informasi, sinyal kerir, dan output atau sinyal AM Di mana sinyal informasi ini mempunyai frekuensi dan Amplitudo yang berubah-ubah Sedangkan sinyal kerir di sini mempunyai frekuensi yang tinggi tetap dan Amplitudo yang tetap Jadi, prinsip kerja dari Amplitudo Modulation adalah Apabila sinyal informasi positif, maka sinyal AM akan konstruktif terhadap sinyal kerir Bisa dilihat, Amplitudo-nya membesar Sedangkan apabila sinyal informasi negatif, maka sinyal AM destruktif terhadap sinyal kerir Amplitudo-nya mengecil Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi dari osiloskop Ini adalah sinyal informasi dan sinyal kerir Dan ini adalah output dari rangkaian Amplitudo Modulation Di mana sinyal informasi ditumpangkan pada sinyal kerir Yang ketiga adalah rangkaian Function Generator Komponen yang kami gunakan adalah IC LM324, kapasitor 3 buah, potensiometer, terminal block 2 pin 3 buah, dan resistor 6 buah Function Generator adalah sebuah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan sinyal atau gelombang Berupa sinyal sinus, sinyal segitiga, dan sinyal kotak Aplikasi dari Function Generator dapat diterapkan pada praktikum elektronika Ini adalah output dari Function Generator Yang pertama yaitu gelombang sinus, gelombang segitiga, dan gelombang kotak Untuk mengubah frekuensi dari sinyal output ini Dapat diubah dengan mengubah resistor yang digunakan Sedangkan untuk mengubah amplitude-nya Dengan cara mengubah tegangan supply pada IC yang digunakan Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi pada osiloskop Berikut adalah simulasi dari Function Generator atau oscilator Pada simulasi ini, saya menggunakan dua osiloskop dan power supply Dengan input tegangan 15V dan minus 15V Seperti yang terlihat, terdapat tiga gelombang output Yang pertama, gelombang sinus, gelombang segitiga, dan gelombang kotak Osiloskop pertama, saya menggunakan channel 2 untuk menampilkan gelombang sinus Dan pada osiloskop kedua, saya menggunakan channel 1 untuk menampilkan gelombang segitiga Dan channel 2 untuk menampilkan gelombang kotak Di sini, kita dapat mengubah periode pada gelombang Dengan memutar potensionya Sekian dari penjelasan saya Mohon maaf bila ada salah-salah kata Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh